Hai aku boleh kenalan arah itu dimana mulai kemana kurangnya kau itu dimana pulang bener yang terpulang mau kemudian ya beneran ya terus di Tangerang Sobo bapak lho kok kamu kemudian ibu bapak selamat menikmati kita ada di jalan serang aku boleh kenalan arah tidur dimana disini tidur dimana tidur aku beli makan ya aku kasih baju mau kenapa tapi mandi dulu kalau kena air habis mandi pasti sehat ya mandi ya ganti kemana ini apa sih disini aku namanya dari siapa dari mana masih yang 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 aku pikir tadi masih temanku mirip aku lihat temennya mirip masih git apaan sumut merah itu dia git aku aku pakai mau kasih tangan mau gak mandi kenapa lagi 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 sakit oh rasanya apa dingin dingin tanggerangi tadi tanggerangan lupa lupa ya bulan ya bulannya mau kemana mati mati ayo ngomong jawa sikit 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 aja coba ngomong jawa masih inget kan tanya pakai bahasa jawa iya ku tanya mas sikit atus ya gelam atau atus kok gak gelam apa loro enggak enggak mas sikit udah lama disini berapa tahun dari kecil mas sikit niat aku baik ya aku pengen mas sikit mandi ganti baju baru mas sikit tahu gak lebaran kemarin ikut lebaran gak di perjalanan karena mas sikit kemarin gak ikut lebaran lebarannya sekarang ganti baju celana baru ya iya helem ya oke paling c iya mas sikit mau bantu kakek baju baru ya iya oke lebaran mas sikit izin lah baju nelek mana bajunya kadis kambir bajunya janya itu nih celananya mas sikit nih ya kalau tidur dimana mas sikit kalau tidur ya di jalan di jalan di jalan kadang-kadang gak tidur kadang-kadang gak tidur jadi mas sikit kadang-kadang gak tidur tapi wes mangan udah ngopi belum belum mau gak ngopi minum air putih dingin enggak jarang jadi kalau ada kalau kalau ada kan berarti sekali apa kalau ada pusing kalau ada pusing pusing gimana mas sikit apa padaku el cawan masih putih kalau ada air putih kalau ada air putih kalau ada air putih masih pesi masih git biar mandi ya jadi kita numpang kamar mandi sama security ya bang 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 masih git bukan disitu ya tunggu pelan tungguin siap-siap dulu jadi kita numpang kamar mandi ya di tempat apa ini ini apa bang sampai di-ampik SPP jadi kita ngamain Terima kasih ya bang ya bangnya Mati bangdedi Manapa udah masuk duluan assalamu supaya lah coba Nyalain Nah nyalain dulu akhirnya Tunggu sabunnya, buka aja dulu bajunya Ini sahabat Teberto Puji Tuhan kita dapat tumpangan Kamar mandi Jadi sahabat Teberto Kalau lihat ODGJ kita mandikan di pinggir jalan Berarti kita gak dapat tumpangan kamar mandi Tapi kalau kita Dapat tumpangan ya Puji Tuhan, pasti kita Mandi di kamar mandi Jadi Suka kan ada yang bertanya Kok gak dimandikan di kamar mandi Kalau kita dapat tumpangan, pasti kita Mandi di kamar mandi Ya kan Ya puji Tuhan Jadi Masih git, tadi kita lihat Lagi duduk Awalnya Nolak ya, gak mau Mandi, cuma mau ganti celana aja Gak mau Ganti baju Gak mau mandi, tapi kita Rayu-rayu Jadi Tuhan mau Murut Tadi kita tanya dia orang mana Katanya orang Tangerang Terus abis itu bilang lagi Orang Madiun ya Madiun Terus Penorogo Jadi nanti kita tanya-tanya lagi ya Sahabat Teberto Tunggu Mas Sigitnya mandi dulu Abis ada Sabun dulu baru Tanya dulu Mas Sigit Mas Mas Udah buka baju Ya tunggu Kamu guyur-guyur dulu Mas Ikilo Mas ikilo Tiga yuk Busane Sabun Bisa ya Mandi tewe Iso Mandi tewe Atau tewe Lagi Lagi-lagi Banyak-banyak Ini banyak-banyak Udah-udah Kak Rizky mandi tuh atus Oh atus Atus yuk yang bersih yuk Jadi iso yuk atus tewe Iso atus tewe Atus apa Atus tewe Atus tewe Atus-atus tewe Jadi kita tunggu Mas Mas Sigit Sigit dulu ya Mandi Kita lihat Hasilnya Mas Sigit mandi Seganteng apa Karena tadi Mas Sigit Belum ganteng Habis mandi Ntar kita lihat Kegantengannya Ya Mas Mas Banyune dinyalain Dialirin Atus ya Mas Jangan-jangan Kenisan Mas Mas Ojo di kunci Buka Buka Lagi fokus kali Ntar takutnya Jangan begitu Iya takutnya nanti Mas Mas Halo Mas Sigit Mas Sigit Ini Bapak Sukurit ini Ngenteni Mas Sigit Mas 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 Sigit Eh sahabat tepil itu jadi masih git ini masuk ke kamar mandi terus nggak ada suaranya lagi ya masih git Bapak saat pamin mentah ini kalau Mami naikin aku deh aku ngintip di atas itu oke oke kita ngintip dulu ya Aduh aku lino-lino aku lino-lino tiba-tiba Tante ini 5 menit tak hitung it hitung seh sisi ampe 10 orot ke lu bapak 5 6 itu Allah cuma 10 sikit jadi ini masih gitu enggak keluar ya dari kamar mandi malah di kunci di sini kali tapi kok diam ya di sini enggak bisa diintip mau pakai bangku jadi Mas Sigit mau cip pintu nggak dibuka lagi iya nggak riski Mas Sigit alirin airnya alirin kan nggak mampu lagi apa? mandi ada pak polisi nanti dibawa mandi ada diganti baju benar mandi nggak usah dikunci dia ngapain terus mandi 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 pinter kosok terus kosok terus setelah 15 menit kita dikunciin pintu sama Mas Sigit akhirnya Mas Sigit buka pintu juga ya wah mandi kosok terus kosok terus pakai sampo ya pintar pintar eh mukanya 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 tuh lihat warnanya warna apa warna busanya sampai ini yang ketembok tuh warna busanya jadi setelah 15 menit ya 15 menit kita nungguin Mas Sigit kunci pintu nggak bersuara sama sekali kita pikir dia kabur sampai sampai mau lakukan security-nya kan ternyata ini ternyata Mas Sigit pas aku kagetin langsung burung-burung dibuka pintunya maunya di agak kenceng suaranya baru dibuka masukin mandi iya kelambi anyar iya kelambi anyar pinter digosok terus kupingnya pinter sikile kisikil tangan udah kering sayang Hai West pakai gelombi ini lambi nih kecelono nih kecelono Iya celono Oke biar pakai baju dulu ya ini terenak ya sekerja 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 dari ini eh senyum api senyum api gausnya nah terus yo wes ayo sendalin di sendalik buah nes yuk dibuat ini panggil timnya Manteke Maiden faux Maiden it emane maen Fatih Fatih flew Tengkerang ya ibu bapak nengdi bapak ibu nengdi oh bapak ibu nengdi oh bapak ibu nengdi sereh-sereh karo seperti seperti bilang dong kalau orang tuh aku disini dimana ini sekarang Mas selamat eh kok Mas selamat sebut Sikit Mas Sikit sekarang daerah mana ini serang gak pengen mulang pulangnya mulai-mulai kemana pulangnya atau itu di mana di Madiun iya Madiun kan Madiun ada RT nya berapa RW nya jalannya padanya di pakotan 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 nilai berapa matau kalau pulang inget enggak inget kalau 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 misalnya kita ntarin pulang ke Madiun kepakotan itu Mas Sikit udah inget harus kemana kita ingat inget pulang bener yang terpulang mau Madiun ya beneran ya terus dengan Sopo-sopo di bapak luk lu kok kemudian ibu bapak nih Thakerang aja ya Ayo ke ibu bapak ya tiba-tiba ya tenggerannya mana kalau tangeran tangerangnya itu cipet cipet-cipet waduh nih temanku orang batu cipet-cipetnya dimana itu udah tahu di tempatnya hargesto hai jalan sama Kak Rizki Motto cipet bapak ibu cipet Renterus ke Madin rumah siapa Madino rumah saya yang kedua rumah kamu yang kedua disana ada siapa ya rumah saya yang pertama itu rumah kamu yang pertama terus disana ada siapa aja nggak ada di Tangerang Batu Cepir apa tadi namanya terima kasih ya udah mandi eh itu bilang makasih bilang makasih dulu makasih mau pulang ya kamu yang kedua kedepannya bener ya itu alamatnya ya Batu Ceper ayo kita sambil mam mau belenung Batu Ceper selesai dari sana masih ya dari dari sana jalan-jalan jadi Mas Sigit enggak mau pulang ke Tangerang enggak mau tahu kalau kalau berangkatnya tahu tapi berangkatnya tahu pulangnya enggak tahu tapi kalau misalnya kita ke Tangerang ke Tangerang di mana Belendung Belendung Batu Ceper Belendung udah berapa lama tinggalin rumah tadinya dari mana dari dari Belendung Oh jadi Mas Sigit dari Belendung naik apa naik motor sama siapa terus motornya mana ya di jalan dimana mogok terus ditinggal jadi kalau kita misalnya ke anterin masih git pulang ke Belendung mau ya RT ngingit RT 04 RW 07 udah berapa hari tinggalin rumah sepuluh hari berarti lebaran dari rumah ya kebaran di jalan RT RT RW nya aku belum temukan tunggu RT berapa tadi saya melompat karena pulang ya kita anterin pulang ya kalau pulang sendiri nggak bisa kan perginya bisa perginya bisa pulangnya nggak bisa jadi masih git ada tinggal dimana belendung belendungnya mana nama ibu ibu suprapti Bapak Bapak siapa Sareh Sareh jadi sahabatnya Berto Mas Sigit ini katanya menurut pengakuan Mas Sigit dia udah pergi dari rumah sejak sepuluh hari yang lalu kira-kira terus naik apa tadi naik motor motornya mogok di tengah jalan ditinggal akhirnya jalan ke sini enggak kepikiran motornya kasihan motor ditinggal sendiri disana dimana pikiran terus inget nggak dimana motor ditaruh tadi ingat terus pas sampai sini masih kepikiran jadi kepikiran motor mulu kepikiran motor mulu ya taunya di tau Mas Sigit ingetnya tinggal motornya ditinggal dimana dari rumah sekarang Iya tadinya motornya itu ditinggal dimana tahu sih tapi tapi mau kesananya enggak 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 tahu Oh Mas Sigit tahu motornya ditinggal di jalan cuman mau kesono lagi udah nggak inget kenapa ditinggal motornya Emang mau tadinya mau kemana tujuannya tadinya mau ke Madiun naik motor sendiri enggak bawa barang-barang ceritanya mau mudik minum kalau mau berapa mulai di roh kamu makan dulu doa gimana doa makannya saya mau barikan nanti amin ternyata lapar enak batu Cepert Tangerang Belendung RT nama Bapak Bapak Sare Bapak Sare Ibu suprapti sudah berapa lama pergi dari rumah sepuluh hari naik apa dari rumah naik motor berapa saudara punya abang punya dek dua bersaudara dua bersaudara anak ketiga jadi abang tadi dua bersaudara anak ketiga berarti tiga saudara dong berarti anak bontot sambil nunggu hujannya reda kita sambil nyari-nyari di Google alamatnya Mas Sigit dan puji Tuhan di Google ada semoga aja benar ya nanti kita antar ke sana tadi naik geret motor sekitar selamat menikmati